Hai welcome back to my channel di video ini aku akan bahas tentang apa sih bedanya S1 reguler dan S1 non-reguler tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-video selanjutnya nah bagi kamu yang saat ini berpikir bahwa satu-satunya cara untuk masuk kampus negeri yaitu ya lewat seleksi nasional kalau nggak SNMPTN berarti SBM PTN padahal ternyata banyak banget caranya kan kita sering mikir ya kalau misalnya nggak masuk di SNMPTN atau nggak lulus SBM PTN ya harus masuk kampus suasana padahal sebenarnya untuk masuk ke kampus negeri itu banyak banget pilihannya salah satunya dengan kuliah kelas non-reguler nah disini aku akan bahas apa aja bedanya ya yang pertama yaitu dari segi kampus yang menyediakan nah untuk kamu bisa menyediakan kalau yang untuk reguler atau S1 yang yang biasa kita tahu ini yang kuliahnya 4 tahun nah itu tuh disediakan oleh seluruh kampus negeri di seluruh Indonesia jadi kalau misalnya muncul kampusnya itu di daftar SNMPTN dan SBM PTN maka itu adalah S1 reguler dan kampus tersebut berpartisipasi tapi kalau misalnya untuk yang kelas non-reguler ini cuma berat diadakan oleh beberapa universitas saja apa aja tuh yang pertama Universitas Indonesia Indonesia atau UI dan yang kedua adalah institus seni Indonesia yang ada di Yogyakarta jadi belum semua kampus punya kelas non-reguler ini terus kemudian yang kedua adalah dari segi biaya kuliah mungkin ini jadi pertimbangan teman-teman ya untuk biaya kuliah sendiri yang kelas non-reguler ini lebih mahal biayanya dibandingkan yang kelas reguler Kenapa sih karena biasanya untuk kelas yang non-reguler ini jumlah pesertanya sedikit dibandingkan yang kelas reguler terus kemudian dari segi jalur masuk seperti yang tadi aku sebutkan kalau untuk jalur masuknya di kelas reguler ini kamu bisa masuk ke SNMPTN terus kalau misalnya nggak dapat SNMPTN bisa nyoba lagi di SBM PTN seandainya SBM PTN juga masih belum lolos kalau bisa di nyoba di ujian mandiri yang berfasalasi di tiap kampusnya ya kalau di UI namanya simak UI kalau di ITB sama SM ITB dan seterusnya sementara kalau misalnya untuk yang non-reguler ini nggak ada seleksi nasionalnya ya karena emang belum disediain sama semua kampus di Indonesia ya jadi langsung tesnya itu secara khusus di setiap universitasnya jadi cuma kayak ujian mandiri gitu langsung dan untuk kelasnya itu khusus jadi ujian mandirinya nggak gabung dengan yang ujian mandiri untuk reguler jadi kalau simak UI nya misalnya masuk di UI nih nah untuk semak UI itu untuk yang kelas reguler sama kelas paralel tesnya itu dilakukan secara terpisah karena juga saat kuliah juga akan terpisah Oke selanjutnya ini adalah jumlah mahasiswa ya udah dibahas tadi untuk jumlah mahasiswa reguler pasti akan lebih banyak dibandingkan yang non-reguler atau paralel ini selanjutnya yaitu dari segi jurusan untuk yang non-reguler ini biasanya jurusannya lebih sedikit jadi nggak semua jurusan menyediakan kelas yang non-reguler sementara kalau kelas reguler kan semua jurusan biasanya ada tuh karena peminat juga banyak banget selanjutnya adalah kelasnya jadi kalau untuk kelasnya kalau misalnya seandainya ini kamu daftar kelas yang non-reguler terus berpikir ah nanti juga masa bakal gabung sama reguler nggak nggak bakal gabung jadi untuk yang non-reguler ini sejak mulai tes nanti saat kuliah itu tuh kelasnya udah bakal dipisah jadi nggak bakal pernah gabung sama yang reguler sekalipun berada di jurusan yang sama Oke lanjutnya itu dari segi ijazah ijazahnya sama nggak ya sama tenang aja jadi kalau misalnya kak paralel gitu ngambil jurusannya ekonomi terus nanti kalau yang reguler gelarnya se terus nanti kalau yang paralel gelarnya apa gelarnya sama kok gelarnya se juga dan ijazahnya juga sama persis jadi nggak usah khawatir kemudian selanjutnya untuk komposisi kelasnya sendiri karena untuk yang reguler ini masuknya lewat jalur SNMPTN sama hujan mandiri dan itu tuh ada batasan usianya jadi ya enggak terlalu bervariasi lah usianya Rangnya masih 12 tahun atau tiga tahun lah bedanya jadi yang anak-anak berlulus SMA terus langsung lanjut kuliah atau kalau enggak gepir dulu satu tahun kayak gitu sementara kalau untuk yang kelas paralel ini dari segi usianya lebih bervariasi sebenarnya kelas paralel ini disediakan oleh kampus negeri tujuannya adalah untuk memfasilitasi anak-anak SMA nih yang udah lulus tapi ternyata belum dapat rezeki untuk lanjut kuliah S1 langsung nih misalnya kerja dulu lima tahun kerja dulu enam tahun Nah terus setelah punya uang nih dan mau lanjut kuliah tapi kan udah nggak bisa nih SNMPTN udah nggak bisa SNMPTN karena usianya udah terlalu tua nah tapi pengen kamu masuk kampus negeri bisa masuk ke kelas yang paralel ini jadi seandainya nih kamu tahun ini nyoba SNMPTN dan ternyata belum dapat SDMPTN juga belum dapat terus itu mikir kalau misalnya nunggu gap year tahun depan tuh rasanya ngabisin waktu satu tahun gitu jadi pengen langsung lanjut kuliah tahun ini kalau bisa mencoba masuk ke kelas paralel cuma ya nggak usah kaget kalau misalnya nanti dapat teman sekelasnya ternyata ada yang lebih lebih tua ada yang bapak-bapak ada yang ibu-ibu gitu karena kelas paralel ini akan bervariasi dari segi usianya nah terus udah itu yang beda lagi adalah saat magang jadi kalau nanti magang itu kita dapat surat ya Nah untuk suratnya ini kalau untuk yang kelas reguler ada keterangan yang misalnya S1 ekonomi gitu tapi kalau misalnya untuk yang eh non-reguler ada keterangan yang misalnya S1 ekonomi ini tapi kelasnya non-reguler itu aja sih cuma ya biasanya itu nggak dipermasalahin kok sama institusi tempat kita magang terus udah itu ada juga yang bilang kalau misalnya kelas paralel ini dosennya lebih asik memang bener ya Nah jadi gini kalau misalnya untuk yang kelas reguler Kenapa sih dosen lebih kaku itu aku rasain waktu kuliah satu jadi otomatis ya anak satu ini masih satu ini akan lebih muda kan usianya dari dosennya minimal dosen untuk ngajar kuliah di S1 itu harus lulus S2 dulu berarti kan setidaknya usianya beda 6 tahun lah karena kuliah 4 tahun S1 kemudian S2 nya 2 tahun total 6 tahun kalau langsung kerja berarti perbedaan usianya 6 tahun jadi otomatis kan ada apa ya eh ya kerasa eh batasannya lah saya dosen nggak mahasiswa kayak gitu nah tapi ternyata ketika saya kuliah S2 itu tuh antar dosen jadi lebih friendly Kenapa karena dosennya misal usia 30 tahun dan mahasiswa S2 ini ada yang usianya 40 tahun 45 tahun nah sama di kelas paralel juga seperti itu jadi eh mau apa ya mau galak-galak sama mahasiswa itu kalau di S1 reguler masih bisa tapi kok di S1 paralel nggak bisa karena misalnya mau galak tapi orangnya lebih tua kan nggak sopan gitu ya jadi itu sih jadi banyak yang bilang lebih seru terus juga selain itu karena kelas jumlah pasal tetap kelasnya lebih sedikit dibandingkan kelas reguler jadi dari segi dosennya juga akan lebih kenal sama satu persatu kan jadi lebih intense juga nah segitu aja kalau misalkan punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir selamat menikmati